Halo Sobat Kompas TV, kembali kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 7 April 2022, bersama saya Sintal Milenia di Top 10 News Kompas TV. Langsung ke berita pertama, sebuah video TKW asal Indra Mayu viral setelah meminta bantuan pada Presiden Joko Widodo untuk dipulangkan ke Indonesia. Selama bekerja, TKW asal Indra Mayu ini tidak mendapatkan gaji. Fitriani, TKW yang bekerja di Arab Saudi, meminta bantuan Presiden karena selama bekerja di Arab Saudi, dirinya tidak digaji dan saat ini sedang dalam keadaan sakit. Saat ini kasus TKW asal Indra Mayu Fitriani sudah dilaporkan Badan Perlindungan Pekerja Migran hingga ke Kementerian Luar Negeri. Selain upaya pemulangan ke Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, perusahaan penyalur yang mengirim Fitriani ke Arab Saudi diminta untuk diusut. Keberita selanjutnya, warga Purwoda di Gerobokan Jawa Tengah kecewa. Setelah mengantre minyak goreng curah selama berjam-jam, pasokan minyak goreng tidak kunjung datang. Ratusan orang ini antre sejak toko belum dibuka. Biasanya, toko ini mendapat kiriman minyak goreng curah sebanyak 2.500 kg tiap hari. Namun, setelah antre berjam-jam, pasokan minyak goreng curah tak kunjung datang. Antrean pun dibubarkan oleh polisi. Akibat tidak mendapatkan minyak goreng, pedagang kerupung dan gorengan terpaksa tidak berjualan. Berita terakhir, mahasiswa dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demo di dekat lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo di Jambi. Polisi sempat terlibat aksi saling dorong saat mengawal demo mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa menyerukan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM dan memprotes tingginya harga sembako dan minyak goreng. Lokasi demo mahasiswa ini berada sekitar 500 meter dari lokasi acara Presiden Joko Widodo. Oke, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV.